Bagi teman-teman katakan saja anak jalanan Definisi rumah itu mungkin saja berbeda Yaitu jalanan adalah merupakan rumah dari mereka Tidak mengenal konsep pintu ataupun atap dan sebagainya Mereka beratapkan langit ataupun beberapa tempat Mereka beratapkan jembatan menghindar dari terik matahari dan sebagainya Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Bertemu kembali bersama saya Agus Mauluddin Peneliti di CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan bincang-bincang terkait dengan materi di Sosiologi Pada pagi ini kita akan membahas definisi situasi dalam Sosiologi Apa itu? Kita akan coba bahas dan kita akan coba ambil beberapa contoh yang konkret dalam kehidupan sehari-hari kita Dan juga kaitannya dalam konteks kebijakan Khususnya dalam kaitan dengan para pemangku kebijakan di Indonesia Nah yang pertama bahwa definisi situasi itu merupakan pendefinisian seseorang terhadap kondisi tertentu Dalam bahasa kami bahwa definisi situasi ini memang kaitannya erat dengan subjective meaning Bagaimana setiap orang, setiap individu memiliki meaning masing-masing dalam konteks lingkungan sosial Dimana mereka tinggal, dimana mereka hidup Sebagai contoh katakan definisi rumah bagi kebanyakan orang katakan yaitu tempat dimana disitu ada pintu, ada atapnya dan ada ventilasi udara Dan orang akan tinggal di dalamnya dengan nyaman, berteduh dari hujan, terik matahari dan sebagainya Bagi teman-teman katakan saja anak jalanan Definisi rumah itu mungkin saja berbeda yaitu jalanan adalah merupakan rumah dari mereka Tidak mengenal konsep pintu ataupun atap dan sebagainya Mereka beratapkan langit ataupun beberapa tempat mereka beratapkan jembatan dari menghindar dari terik matahari dan sebagainya Konsep sederhana ini sebetulnya menjadi dasar bagi konsep yang dapat dielaborasi lebih luas Dan ini sangat berdampak juga terkait dengan sebuah kebijakan di pemerintahan Itu yang pertama dalam konsep sederhananya di dalam sosiologi terkait dengan definisi situasi Nah yang berikutnya bahwa definisi situasi ini dapat bermanfaat ketika para pemangku kebijakan mampu melihat, mampu memotret kondisi real di lapangan Sebagai contoh, ada hal yang menarik terkait dengan kebijakan mitigasi bencana Di suatu daerah Karena memang yang mendesain ini tidak memperhatikan definisi situasi dan juga konteks sosial budaya masyarakatnya Ini kaitan dengan definisi situasi juga Maka dibangunlah sebuah bangunan untuk rumah aman dari bencana Yaitu dari khususnya lebih kepada bencana gempa bumi Maka dibangunlah sebuah bangunan yang megah Bangunan itu dikatakan secara teoritis dan secara ahli konstruksi kepakaran dan sebagainya Ini mampu menahan gempa tertentu Jadi ada tempat aman Misalkan ketika gempa terjadi Masyarakat di sekitar tersebut bisa berlindung di sana Dari guncangan ataupun terpaan akibat dari gempa tersebut Namun di daerah itu ketika sudah dibangun dan sebagainya Malah tidak dimanfaatkan Ini hanya terbuang percuma anggaran yang sudah digelontorkan dan sebagainya Malahan masyarakat di situ lebih merasa yakin ketika muncul ataupun adanya gempa bumi itu Berlindungnya itu kemana? Ke masjid untuk orang Islam gitu Contohnya dalam ataupun ke gereja untuk Kristen dan sebagainya Artinya apa? Masyarakat di situ mendefinisikan situasi terkait dengan rasa aman itu Itu bukan kepada bangunan yang dipandang dari aspek arsitek dan sebagainya Itu sudah tahan gempa anti gempa dan sebagainya Tempat aman Tapi ada hal yang lain di luar itu semua Yaitu keyakinan akan faktor eksternal di luar diri manusia Dalam hal ini adalah Tuhan dan tempat ibadah dirasa menjadi tempat yang paling aman Nah ketika para pemangku kebijakan mampu memotret definisi situasi dalam kaitan makronya adalah konteks masyarakat di suatu daerah tertentu Maka ini sangat bermanfaat Ketika kedepannya suatu kementerian akan membuat kebijakan Contoh yang tadi saja tentu akan dibangunnya bukan bangunan yang arsitektur dengan estetika tinggi dan ketahanan gempa dan sebagainya Itu dengan gedung dan sebagainya Tapi akan bisa menyesuaikan definisi situasi masyarakat di sana Individu-individu tadi Yaitu akan dibuatlah bangunan ataupun tempat ibadah yang memang tempat ibadah ini Secara arsitektur dapat menjadi tempat yang nyaman secara ilmiah dan logis, metodologis Ini sudah sesuai dengan konstruksi anti gempa dan sebagai tempat aman Dan secara definisi situasi pun tempat ibadah karena memang dirasa Sebagai tempat yang aman dalam berlindung Dalam hal ini adalah dari gempa bumi Maka kebijakan itu akan relate Akan ada relevansi yang jelas Antara hal yang diambil, kebijakan yang diambil Dalam hal ini saya ulang lagi Adalah membangun tempat ibadah Dan di sisi yang lain definisi situasinya sudah betul Dan akan digunakan tentu ketika terjadinya ristiwa gempa Ini sebagai contoh yang cukup real Saya kira bahwa definisi situasi dalam materi ajar di sosiologi ini Memang secara aplikatif ini akan sangat bermanfaat sekali Begitu juga dengan kebijakan-kebijakan yang lainnya Ini sangat penting dan semoga materi ataupun pembahasan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat Baik itu secara keilmuan khususnya di bidang sosiologi Dan secara praktis dapat diterapkan Dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan yang tepat Terukur dan tentu sesuai Terima kasih Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya Tetap jaga kesehatan Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!